Jodoh Renungan kita saat ini adalah Memahami dan Mengenal Dari Yeremia Fasal 9, Ayat 23-26 Semakin intim kita berhubungan dengan seseorang, semakin kita memahami dan mengenalnya. Misal, pola pikirnya, kemauannya, kesukaannya, dan lain-lain. Demikian juga, semakin intim kita dengan Tuhan, kita semakin memahami dan mengenal bahwa Tuhan ingin tidak ada hal atau pribadi yang lain yang kita banggakan selain Tuhan. Kita membacanya dari Yeremia 9, Ayat 23. Itu yang pertama, Tuhan ingin tidak ada hal atau pribadi lain yang kita banggakan selain Tuhan. Yang kedua, Tuhan suka, kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Dari Yeremia Fasal 9, Ayat 24, kita tahu hal ini. Jadi yang kedua, Tuhan itu suka, kasih setia, keadilan, dan kebenaran, dan kebenaran. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan kondisi hati kita lebih dari sekedar penampilan luar, lebih dari sekedar ritual ibadah yang kita lakukan. Kita bisa membacanya dari Yeremia Fasal 9, Ayat 25-26. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan kondisi hati kita. Lebih dari sekedar penampilan luar atau ritual ibadah kita, seperti sunat. Tuhan lebih mementingkan sunat hati. Tanda orang yang memahami dan mengenal Tuhan adalah ia mendengar dan mengikuti jalan Tuhan. Sebagai ayat terakhir, kita baca Yeremia Fasal 7, Ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Hari ini adalah kesempatan baru bagi kita untuk hidup berbahagia. Mari memahami dan mengenal Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih.